Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Salawat serta salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benerang ini Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut Acara pertama, pembacaan kalam ilahi Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya Acara ketiga, sambutan-sambutan Acara keempat, pengumuman pemenang Acara kelima, penampilan osis Acara keenam, pembacaan doa Baiklah, untuk acara pertama yaitu pembacaan kalam ilahi Kepada ikmal luhur dan Fatimah Aya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan Kebajikan dan kejahatan Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya Atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat Atau orang miskin yang sangat pakir Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga dengan dibacanya Perantunan ayat suci Al-Quran tadi Dapat memberikan keberkahan pada siang hari ini Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Kepada hadirin dipersilahkan untuk berdiri 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 Berdiri k Zenita Sekarang datang jalan terdiri Secómo diluину buntungaku Insyaftah Sy Всемrah Kepada hadirin dipersilahkan! Jalan bersamaan isyan Eris Jalan wabarakatuh Jalan wabarakatuh Jalan wabarakatuh Hadirin dipersilahkan untuk duduk. Acara ketiga yaitu Sambutan-Sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Udin Samsudin MSI selaku Kepala Sekolah SMA Islam Al-Azhar III. Kepada yang terhormat Bapak Udin Samsudin MSI, kami persilahkan. Bapak Udin Samsudin MSI, kami persilahkan. Serta Bapak Ibu Guru SMA Islam Al-Azhar III. Dan yang Bapak banggakan, serta Bapak Cintai, pengurus OSIS, dan juga anak-anakku, murid SMA Islam Al-Azhar III. Marilah di siang hari ini kita sama-sama menemukan hati kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita masih diberikan kenikmatan, nimat sehat, nimat kesempatan sehingga kita bisa bertumpul bersama dalam rangka memperingati ataupun juga memberikan penghargaan kepada peserta Lomba 17 Agustus. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Salah terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan juga kepada Panitia. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian kerjakan ini mendapatkan kerudian dari Allah SWT. Wabir khusus kepada anak-anakku ini menjadi pembelajaran bahwa di kehidupan nanti kalian harus bisa terus mengembangkan kreativitas, mengorganisasi teman-teman kamu, berkolaborasi, dan sebagainya. Sehingga wujud pendidikan kita, yaitu adanya kolaborasi, kemudian adanya kemampuan untuk mengorganisasi, ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan, terutama di dalam perkembangan kalian nanti, pendidikan kalian, baik di pergantinya ataupun di masyarakat sekolah. Berharap kalian semua bisa menjadi organizer, menjadi pencetus ide-ide, dan juga dapat melaksanakan ini. Wabil khusus pada kegiatan 17-an, atau temanya adalah kegiatan perlombaan 17-an ini, sekolah menyampaikan bahwa kita semua selaku rakyat Indonesia harus bersyukur kepada Allah SWT, bahwa dengan adanya kemerdekaan ini, maka kita mampu membebaskan diri dari belenggu, dari tirani penjajahan. Tetapi ingatlah bahwa sudah 76 tahun Indonesia merdeka, memang kita sudah terlepas dari penjajahan, tetapi ternyata kita masih belum merdeka dari segi ekonomi. Masih banyak di sana-sini kemiskinan, ketimpangan sosial, kemudian kebodohan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tidak meratanya kemerdekaan. Tidak semua orang pada saat ini merasakan kemerdekaan sebagaimana yang dirasakan 76 tahun yang lalu semua orang bergembira. Tapi setelah 76 tahun merdeka, ternyata hanya sebagian orang yang merasakan arti kemerdekaan sesungguhnya. Yaitu mereka bisa berbahagia, lepas dari kemiskinan dan kebodohan. Ini adalah tugas kalian sebagai penerus bangsa. Penerus kami-kami, guru SMS Meraja Tiga, maka dipundak kalianlah beban akan ditanggung oleh kalian. Kalian harus punya keinginan untuk menjadikan rakyat Indonesia bebas dari kemiskinan, kemudian bebas dari kebodohan, merdeka dalam arti sesungguhnya. Sekali lagi, kita wajib bersyukur atas perjuangan dari para pahlawan yang notabene adalah banyak sekali ulama-ulama, banyak sekali santri-santri yang telah berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Jangan kita biarkan darah para suhada ini sia-sia, karena Indonesia tidak menjadi negara yang adidaya, yang makmur, yang bisa menjatuhkan rakyatnya secara umum. Untuk itu, sebagai wujud dari tanggung jawab kami sekolah, saya mengajak pada kalian semua untuk belajar bersungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian menjadi pemimpin di masa yang akan datang yang mampu membangun Indonesia menuju negara yang berbartabat, adil, dan sejahtera. Sekali lagi, mari kita jadikan tonggak perayaan kemerdekaan ini menjadi semangat kepada kalian semua untuk belajar lebih kiat, selain menyongsong cita-cita kalian, juga untuk memajukan negara NKRI tercinta kita ini. Yang berikutnya, Lomba Peringatan 17 Agustus merupakan wujud kegembiraan kita. Kalau di dalam masa-masa normal kita merayakan Lomba tersebut dengan berbagai macam aktivitas. tetapi dalam kondisi pandemi ini, Alhamdulillah kita bisa merayakannya dengan perlombaan-perlombaan yang digunakan secara offline, maaf, secara online, dengan berbagai kreativitas kalian. Sekali lagi, sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, dan juga kepada seluruh peserta Lomba. Bapak mendengar bahwa Alhamdulillah peserta yang ikut ini sungguh sangat luar biasa. Dari 490 murid yang ada di SMA Islam Ajar 3, ternyata hasil karyanya sungguh luar biasa, bisa dihitung dengan jari yang mengirimkan hasil. Nah ini ke depan harus menjadi evaluasi kita bersama bahwa ternyata apa yang diusahakan dengan semaksimal mungkin oleh panitia belum disambut secara meriah oleh murid SMA Islam Ajar 3. Sehingga kita perlu evaluasi bagaimana keterlibatan partisipasi dari murid-murid ini untuk ikut memeriakan lomba sebagai wujud kegembiraan terhadap kegiatan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Sekali lagi, sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif mengirimkan hasil karya lombanya. Dan kepada pemenang, terima kasih dan selamat atas prestasi yang kalian raih. Mudah-mudahan terus berkarya di lain kali. Bagi yang belum mendapat juara, yakinlah bahwa prestasi kalian tidak hanya hari ini kalian bisa berkarya, yakinlah bahwa walaupun kalian tidak juara, prestasi ataupun berkarya, hasil karya kalian dapat ditingkatkan terus sehingga kalian bisa menjadi manusia yang lebih kreatif, yang mampu mengeluarkan ide, keterampilan, menumbuhkan bakat dan minat, sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing. Akhirnya, sekali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin, baik Bapak Ibu Guru, murid-murid semua yang telah bersama-sama mensukseskan perlombaan hari 17 Agustus ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan mempererat hubungan persatuan dan juga hubungan persaudaraan kita semua. Sekali lagi, mari kita pekikan merdeka, merdeka, merdeka. Demikianlah sambutan dari Bapak Udin Samsudin MSI selaku Kepala Sekolah SMA Islama Lazar III. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Karufio Resilano. Kepada Karufio Resilano dipersilahkan. Terima kasih nih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Udin Samsudin MSI selaku Kepala Sekolah SMA Islam Lazar III. Bapak Imam Udin MHAG selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Islam Lazar III. Bapak Deddy Sobirin MPD selaku Pembina OSIS. Bapak dan Ibu Guru. Tak lupa juga kepada seluruh pengurus OSIS dan MPK Periode 2020-2021 serta teman-teman yang saya hormati. Saya buka sambutan saya dengan laporan lomba. Lomba 17-an 2021 ini dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus. Tahun ini kita mengadakan beberapa lomba. Yaitu lomba poster biodata pahlawan, menghias masker, vokal lagu nasional, dan lomba puisi. Untuk jumlah peserta, poster ada 27 peserta, menghias masker 10, pokal lagu nasional 10, dan lomba puisi 7. Alhamdulillah, acara lomba berjalan dengan lancar. Saya di sini juga ingin memberikan terima kasih kepada seluruh anggota OSIS, terutama anggota divisi saya. Karena tanpa mereka, acara lomba dan closing 17-an tidak mungkin bisa dijalankan. Mau itu Muharram Fest atau lomba 17-an, OSIS SMA Islam Al-Azhar III selalu menunjukkan semangat yang luar biasa. Terakhir, saya ingin menyampaikan menang dan kalah adalah hal yang biasa. Saya sangat mengapresiasi untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara 17-an ini. Harapan saya untuk teman-teman yang lain bisa berpartisipasi di acara-acara selanjutnya. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya, saya minta maaf dan perlunya bimbingan dan masukan untuk bicara di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Karufio selaku Ketua Pelaksana. Acara keempat yaitu sesi yang kita tunggu-tunggu yakni pengumuman pemenang lomba-lomba 17 Agustus yang akan dipandu oleh Alif dan Nataya. Kepada Alif dan Nataya dipersilahkan. Oke, terima kasih nih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari kali ini aku dan Nataya akan membacakan nih siapa aja pemenang dari lomba 17-an. Yang pertama dari lomba Repaint Master. Maksud saya juara poster. Juara pertama. Eh, juara ketiga. Dari Desmodromic Adriano kelas 11 IPS 3. Selamat ya Desmo. Juara kedua. Kesya Jezari Adzahra 11 IPS 1. Oke, selamat Kesya. Selamat Kesya. Selamat. Dan juara yang pertama adalah Arka Endrasuta 11 IPS 3. Wee, Arka Endrasuta 11 IPS 3. Selamat, Arka. Selanjutnya nih, ada dari Lomba Repaint Master. Juara yang ketiga. Gianneza Akbia Putri kelas 11 IPS 3. Oke, Gianneza. Selamat, Gianneza. Juara yang kedua. Yaitu Bianca Adianti Pradikitas kelas IPS 1. Oke. Gianneza, selamat, Gianneza. Wah, kelas 11 terus nih. Iya, kelas 10-nya mana nih? Kelas 10 mana ya, kakak? Ada yang ikut. Dan juara yang pertama adalah Patimah Azahra kelas 11 IPS 2. Wee, Patimah. Selamat, Patimah. Dan untuk Lomba yang ikutnya akan dibacakan oleh Atayak. Pada Atayak, dipersilakan. Baik, terima kasih, Alif. Untuk selanjutnya adalah pengumuman juara untuk Lomba Puisi. Untuk penempatan juara 3 adalah Ananda Naila dari kelas 10 IPS 2. Selamat, Ananda Naila. Selamat, Ananda Naila. Untuk juara 2, kita ada Farah Nadira dari kelas 11 IPS 3. Selamat. 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 Najwa adalah Najwa Putri Madani dari kelas 12 IPS 2. Wee, Najwa. Najwa, selamat, Najwa. Mantap, Najwa. Wah. Selanjutnya adalah pengumuman juara untuk Lomba Puisi. Untuk penempatan juara 3 adalah Desmondromik Adriano dari kelas 11 IPS 3. Wee, Desmondromik. Wee, Desmondromik. Wee, Desmondromik. Untuk juara 2 adalah Ikmal Luhur Purnawan dari kelas 11 IPS 2. Wee, Desmondromik. Selamat, Ikmal. Dan kita malu. Juara satunya adalah Azahra Rashidah dari kelas 11 IPS 3. Mantap. Selamat, Azahra. Selamat. Selamat pada para pemenang. Selamat, Pak Umang. Baik, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kembali ke Nimas. Baik, terima kasih Alif dan Ataya. Sekali lagi selamat kepada para pemenang Lomba 17 Agustus 2021. Acara kelima yaitu persembahan-persembahan dari OSIS SMA Islamalazar 3 untuk kita semua. Persembahan pertama yaitu lagu berjudul Tanah Air. Sisi Tengah Sisi Tengah Tengah air Sepanjang hidupku, liatku saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kabur. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hadai. Walaupun banyak negeriku jalanin, yang masyur perumai di kata orang. Tetapi tanpun dari rumahku, disalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Keren, terima kasih. Pak Iza, Pak Iza sama siapa nih? Pak Iza, Pak Iza. Habis kitus, segala cintaku hilang bertahun. Kuang kembali aku padamu, seperti dahulu. Kaulah kandil kemerlatan, kulitah jendela di nanggur. Satu kasihku, aku manusia rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau rupa tiada suara sayur, banyak kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau cemburu, engkau ganas. Masa ku dalam cakar, bertukar tangkap dengan lepas. Danar aku hilangkai hati. Sayang berulang padamu, jumur. Engkau pelik menarik tinggi, serupa darah dibalik pira. Kasihku sulit, menunggu seorang diri. Lalu waktu, bukan diranku. Mati hari, bukan kawanku. Terima kasih, Natwa. Terima kasih, Natwa, para. Suatu lagi, Farah ya. Terima kasih, Farah. Bagus sekali, Farah Nadia. Natwa. Pembacaan doa kepada Naufal Ahmad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini kami bermunajat kepadamu dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kami yang terjenam, Ya Allah. Ya Allah, ampunanlah dosa-dosa para pengawan kami yang telah gugur, dan tempatkanlah mereka di sisimu. Ya Allah, kami mohon hilangkanlah pandemi COVID-19 ini. Sehatkanlah bangsa kami dan negara kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur atas tingmatmu, Ya Allah. Amin, Ya Rahman, Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Amin, Ya Rahman, Alamin. Terima kasih novel atas pembacaan doa sebagai penutup acara pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama, sampailah kita pada penghujung acara. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan dirgahayu Indonesia ke-76, dan memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Saya aplamit undur diri, bilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. terima kasih Pak selamat 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 ini siang latihan Pak Yudho Pak Yudho siap melatih vokal Pak Yudho keren Pak Yudho Pak Yudho mantap ini lagi bisa Desmo dapat dua Desmo ya penghargaannya selamat ya Desmo Desmo mana Desmo selamat Desmo Selamat ya selamat 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 ya kemudian kegiatan besok berikutnya Amin amin ikman selamat selamat buat semuanya ya selamat 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 Rupio Mas Yudho keren Neklum Kak kita foto bareng Kak iya foto aja buat IG yang lainnya yang bukan OSIS boleh keluar ya aku izin screenshot ya yang OSIS boleh tolong nyalain kameranya biar kelihatan semua oke boleh minta tolong nggak yang co-host tolong ditaruh di waiting room yang bukan OSIS biar nggak masuk send oke 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 satu dua di sekali lagi sebentar satu dua di sekali lagi ya satu dua tiga oke terima kasih semua udah oke makasih ya semua di dari makasih kak makasih kak bye bye hai